Kalau jamannya aku dulu tuh Cicaku Swoyo, Adi Bing Selamet, nah itu tuh lagu-lagunya dia ya Atau lagu anak-anak yang dinyanyikan oleh mereka-mereka itu Dengan adanya pandemi ini, ingat lagunya Joshua Virus Corona, apakah mengobok-obok hatinya Kak Nunut? Please like, comment, and subscribe Nah hari ini nih, di pagi yang cerah Iya selamat pagi Oh ya selamat pagi dulu Bersama Kak Nunut Ya, bagi pencinta lagu anak-anak atau yang pernah menjadi anak-anak Pasti kenal lagu-lagu yang dimana Kak Nunut ikut tampil Entah sebagai performer bersama penyanyi cilik tentu saja ya Untuk menyanyikan lagu anak-anak Tapi Kak Nunut sering muncul nih di video atau video clip lagu anak-anak Iya Nah sekarang anak-anak ini pada Di rumah Pandemi Kak Nunut di rumah apa keluiran nih? Aku tetap di rumah dan tetap produksi lagu anak-anak tetap Yang saya lakukan tuh di studio Bikin lagu anak-anak tentunya Itu tetap berjalan Kok gak bikin lagu untuk emak-emak atau ibu-ibu sih? Atau nona-nona gitu loh Kalau untuk kakak-kakaknya yang udah dewasa Banyak sekali lagu-lagu yang bisa kita temukan di Youtube Tapi kalau lagu anak-anak jauh lebih sedikit daripada lagu orang dewasa begitu Jadi saya memang konsertnya untuk bikin lagu anak-anak karena itu Apalagi zaman sekarang gak seperti zaman dulu Zaman dulu satu bulan bisa ada 30 lagu anak-anak satu bulan Itu tahun 90-an tahun awal 2000-an ya Tapi sekarang sepertinya tidak terlalu banyak meskipun masih ada juga Nah kakak Nunut kan pernah mendengar nama penyanyi lagu anak-anak zaman dulu ya Iya Siapa yang diinget nih diantaranya nih? Kalau zamannya aku dulu ini jadi ketahuan umur ya Ini nih saya rahasiakan tenang aja Saya rahasiakan ya Biar perlu saya undang agen rahasia Gimana gimana? Kalau zamannya aku dulu tuh Cicaku Swoyo, Adi Bing Selamet Nah itu tuh lagu-lagunya dia ya Atau lagu anak-anak yang dinyanyikan oleh mereka-mereka itu Zaman-zaman itu kemudian ada Johan Tanamal Itu kan Nah kalau yang sekarang-sekarang Nggak tahu Kalau zaman sekarang aku nggak terlalu melihat banyak Anak-anak yang menyanyikan lagu anak-anak Tapi kira-kira tahun awal 2000-an begitu banyak sekali Itu hampir nggak terhitung Banyak sekali Siapa aja tuh mereka? Ada trio kuek-kuek disitu ada Leoni, Alfandi, ada Dea, Ananda Kemudian ada Tinatun Banyak sekali, banyak sekali Ada Joshua Joshua juga sama aku juga deket sekali Joshua juga banyak sekali lagu-lagunya Oh yang obok-obok gitu ya? Ya lagunya itu orang taunya diobok-obok tapi judulnya sebetulnya air Oh gitu Nah dengan adanya pandemi ini Ingat lagunya Joshua Virus Corona apakah mengobok-obok hatinya Kak Nunut? Waduh iya betul-betul itu karena mengobok-oboknya itu dalam konotasi yang agak-agak tidak positif ya Karena memang virus Corona itu kan identik dengan sesuatu ketakutan ya Atau sesuatu yang menakutkan yaitu takut tertular oleh virus tersebut Dan dampaknya cukup luar biasa kalau memang terkena virus Corona Jadi kalau dihubungkan dengan lagunya Joshua ya diobok-obok hatiku jadi diobok-obok jadi resah harus apa Bisa membantu orang bagaimana dengan kemampuan aku dengan musik Supaya bisa sedikit terhibur lah anak-anak yang merasakan di rumah saja tidak bisa ke sekolah Nggak bisa main sama teman-teman Di rumah aja juga bosen Nah ini ngomong tentang di rumah aja juga bosen ini sebetulnya aku tuh punya apa ya Mau memberitahu kepada teman-teman yang di rumah aja itu Bahwa di rumah itu kita juga bisa melakukan banyak hal supaya ada kegiatan dan tidak bosen Antara lain misalnya main di rumah dengan barang-barang yang sudah ada di rumah Nah kamu tahu nggak teman-teman kecilku bahwa Kanuno dulu suka bikin tenda-tendaan Tahu nggak dari apa? Dari kursi dibalik Kursinya dibalik kemudian dikasih tap Bukan tap lak Sarung bantal Spray Tahu nggak spray itu apa? Apa yang besar Indonesia spray ya? Kain yang untuk menutup tempat tidur Nah itu namanya spray Mamanya marah nggak waktu itu pakai mainan Tentunya izin dulu Kalau nggak izin nanti dimarahin Gitu kan Izin dulu Kemudian boleh dibolehin Tapi harus pakai yang itu Jangan yang ini Pasti ada begitu-begitunya Selalu ada restriksinya Selalu ada Betul Nah kemudian dibikin Dan kita masuk ke dalam Dan kadang-kadang malah tidur di dalam Tapi nggak lama Palingan sampai jam 8 malam Dari jam 7 1 jam 2 jam Kemudian udah dipindahin mama Untuk ke tempat tidur yang beneran Semacam berkemah di dalam rumah Betul sekali Jadi kita bisa berkemah Tetapi di dalam rumah ya Berkemahnya Seru loh Nah itu kalau permainan jaman dulu Tapi yang masih bisa dilakukan jaman sekarang Kalau yang sekarang kan sudah ada gadget ya Coba deh Sahabat-sahabat Kanuno Coba minta papa mama Untuk Apa ya Membuka Situs-situs Atau Mempelajari Hal-hal yang positif Yang ada di Handphone Atau di Youtube Kita bisa browsing Misalnya Hmm Misalnya apa ya Macem-macem misalnya Misalnya tentang binatang Bisa Bagaimana cara merawat Kerinci Lucu-lucu Bagaimana cara merawat burung Lucu-lucu Semuanya Bagaimana cara merawat Kalau yang suka Memelihara anjing Itu juga lucu-lucu Kemudian banyak sekali yang kita bisa lakukan Bagaimana membuat Handicraft Prakarya ya Kalau zaman Dulu itu namanya prakarya Kerajinan tangan Kerajinan tangan Betul Bagaimana cara membuat kerajinan tangan Yang mudah Yang bisa diikuti oleh anak-anak Itu banyak sekali Yang ada di Youtube Kalau kalian belum pernah Coba deh Minta Papa Mama buka Dan itu asik banget Dan itu sangat murah Bahannya ada di sekeliling kita Pakai kertas koran Pakai isolasi Banyak sekali Dan kita bisa melakukan Dimana saja Minta sama Papa Mama Coba buka Kegiatan apa saja Yang bisa kita lakukan Dan kita bisa mencontohnya Di Youtube Nah selain kalian bisa bikin Handicraft Selain kalian bisa Membuka Youtube Bikin Handicraft Kalian juga bisa loh Minta Papa Mama Untuk membuka Hal-hal yang lain ya Misalnya Minta Papa Mama Untuk Membuka website Bagaimana cara Membuat lagu misalnya ya Nah atau Membuat puisi Yang suka kesenian Puisi ya Kemudian Membuat pantun Bagaimana caranya Banyak sekali Yang kita bisa Gali dari Youtube ya Sesuai dengan Minat Kita terhadap Bidang apa Yang kita mau Kemudian Jangan lupa juga Nah kalian di Youtube itu Juga bisa menemukan Hal-hal lain Misalnya menari Belajar menari itu asik loh Menari itu juga macam-macam Gak harus tarian daerah Gak harus tarian yang modern Tarian anak-anak pun Juga banyak sekali Yang bisa kalian gali Banyak sekali Yang kalian bisa lakukan Di rumah Dengan Papa Mama Dari Youtube Nah Kadang-kadang juga mau mengingatkan Terakhir 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 Jangan lupa lakukan 3M Yang pertama Menjaga jarak Ya Kemudian yang kedua adalah Memakai masker Dan yang ketiga adalah Mencuci tangan kalian Jangan lupa Nah Pesan dari Kaduno adalah Hindari kerumunan Supaya kalian tidak terkena Covid-19 Tidak Tidak Tidak